Intro Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai kala tentara belajar menyadap pohon karet. Peratu Irwan Yongki Priambodo dengan agak canggung mulai mengiris pohon karet, namun pelan tapi pasti kemudian menampungnya di sebuah botol yang sudah dirancang mengikuti arahan dari kakek Nunung. Kebun karet tersebut diketahui milik kakek Nunung 65 tahun. Mereka sudah sangat dekat dalam keseharian selama TMMD di wilayah tersebut. Berbekal penasaran cara menyadap karet, Peratu Irwan pun akhirnya meminta kakek Nunung untuk mengajarinya. Selama kegiatan TMMD, Peratu Irwan mengaku mendapat banyak sekali ilmu pertanian. Sementara kakek Nunung mengaku senang sekali selama kegiatan TMMD karena anggota TNI yang sangat ramah dan semuanya merasa aman dengan kehadiran aparat yang dekat dengan rakyat. Sinergi dengan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya untuk membangun negeri ini diinisiasi oleh Kodam 12 Tanjung Pura yang terbagi ke dalam dua wilayah diantaranya wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. TMMD kali ini menyasar pada sejumlah pembangunan fisik dan non-fisik. Untuk di wilayah Kodam 12, TPR dilaksanakan di tiga sasaran diantaranya di Desa Riam Bunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat oleh Kodim 1203, Ketapang, Desa Ampar Bedang, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang oleh Kodim 1205, Sintang, dan di Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan oleh Kodim 1016, Palangkaraya. Untuk pembangunan non-fisik, Satgas TMMD akan melakukan penyuluhan dan kegiatan sosial kepada masyarakat di lokasi TMMD. Seperti penyuluhan stunting, KB kesehatan, pertanian, hukum dan kamtikmas, narkoba, karhutlah, wawasan kebangsaan, vaksinasi, dan pengobatan secara gratis. Baiklah, kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Dian Purnama Putra yang merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.